Dua orang pria tewas setelah diduga minum air mengandung racun apotas atau sianida. Jasad keduanya ditemukan di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Desa Sukoyoso, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 10 November 2021. Diketahui korban tersebut berinisial L31 tahun dan W38 tahun. Awalnya, korban berniat ingin menggandakan uang kepada seorang dukun yang membuka praktek pengobatan alternatif di tempat tinggalnya. Dikutip dari Kompas.com, mereka adalah pedagang sayur berasal dari Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wakil Kepala Kepolisian Resor Magelang Kompol Aron Sebastian mengatakan, polisi menemukan kandungan racun sianida di tubuh korban. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil laboratorium forensik terhadap air di dalam plastik bening, kemudian sampel cairan mulut, urin, dan lambung korban. Aron menjelaskan, menurut hasil penyelidikan Polres Magelang, L dan W diduga sengaja dibunuh oleh IS 57 tahun. IS merupakan warga Dusun Karangtengah, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Sehari-harinya, IS membuka praktek pengobatan alternatif di kediamannya. Selain itu, IS juga dikenal mempunyai kemampuan mendoakan atau menggandakan uang supaya tidak habis dipakai. Sebelum tewas, L dan W diketahui mendatangi rumah IS. Setelah melakukan pemeriksaan, pelaku pembunuhan mengerucut kepada IS. IS pun akhirnya mengakui perbuatannya. L dan W berkunjung ke rumah IS pada 10 November 2021, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, korban ingin menggandakan uang. Saat mendatangi rumah IS, mereka membawa uang sebesar 25 juta rupiah. Uang itu merupakan hasil menggadaikan sebuah mobil milik korban Wei. Dukun tersebut lantas memberikan air putih dalam kemasan botol kepada korban. Air itu disebut sebagai syarat agar uang bisa berlipat ganda. Kepada korban, IS berpesan supaya air tersebut diminum sebelum sampai di rumah. Selain itu, ketika meminumnya, tidak boleh ada orang yang tahu. Aron mengatakan air tersebut ternyata sudah dicampur racun apotas yang mengandung cyanida. Namun, tersangka mengaku kalau air itu adalah air yang sudah didoakan dan berasal dari mata air si jago atau lereng gunung sumbing. Dalam perjalanan pulang, korban diduga meminum air putih yang diberi apotas itu. Aron menyampaikan IS meracuni dua pria tersebut hingga tewas karena ingin menguasai uang 25 juta milik korban. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang AKP M. Alvan menuturkan pelaku membeli racun apotas di toko pertanian di wilayah desa Sutopati, Kabupaten Magelang. IS yang telah ditangkap kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Ketika penangkapan IS, polisi mengamankan satu unit mobil, uang tunai 25 juta, dua buah botol air mineral, satu buah botol minuman bersoda. Lalu, dua buah plastik bening berisi sisa cairan, pakaian korban dan tersangka, tiga unit ponsel dan satu unit motor metik. Akibat perbuatannya tersangka disangka tindak pidana pembunuhan dengan rencana pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!